I'm sat till day morning, jump out of bed, and put on my best suit Kemistri Deva Mahendra dan Chelsea Islan dalam beradu akting memang tidak perlu diragukan lagi Hal tersebut membuat pemeran dalam sitkom tetangga masa gitu yang tayang di Net TV ini Sering dijodoh-jodohkan oleh para penggemarnya Mendengar hal itu, Deva yang ditemui di sebuah kesempatan pun mengklarifikasi hubungannya dengan Chelsea Yang hanya sebatas profesionalitas kerja Walaupun image mereka sebagai pasangan begitu melekat kuat Sitkom saya sama Chelsea itu kan hanya wadah dimana kita bekerja, berkreasi, kita bikin karya gitu kan Diluar daripada itu, urusan pribadi ya itu kembali kepada masing-masing pribadi Dan itu merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi dan kita gak saling ngurusin disitu Ya urusan dia, urusan dia, urusan saya, urusan saya Justru nanggepin mereka, saya nanggepinnya dengan lucu-lucu aja gitu ya Mereka pengen idola yang mereka lihat di satu layar bisa bareng beneran di kehidupan nyata Itu kan jadi justru lucu Artinya apa, peran yang kita bawakan yang mereka tonton itu tersampaikan dengan baik Sehingga mereka bisa dapat feel yang lebih dari sekedar hanya tontonan Ya kita care satu sama lain terlepas dari bagaimana kita berperan disitu Kita care satu sama lain ya sebagai teman, sebagai sahabat Tidak dipungkiri, sejak terlibat dalam sitkom Tetangga Masa Gitu Karir Deva di dunia perfilman memang perlahan menunjukkan peningkatan yang signifikan Meski sukses menata karirnya di dunia entertainment Tak membuat kehidupan asmaranya berjalan seimbang Terbukti dengan statusnya yang kini masih melajak Belum, belum, masih Kasian pacarnya kalau saya ada pacar sekarang Saya orang tiap hari kerja mulu 24-7 kerja mulu Paling kalau misalnya ada waktu jeda Itu digunakan buat tidur, buat olahraga Sama buat ngurusin bisnis yang lain Jadi emang belum anda Kasian aja nanti kalau misalnya ada kan gak kebagian perhatiannya Kriteria, saya gak ada kriteria pak Yang penting nyaman, pengertian, dukung pekerjaan satu sama lain, seiman, udah Walaupun usianya sudah cukup terbilang matang bagi seorang pria untuk melepas masa lajang Namun pria kelahiran Makassar 1990 ini Rupanya lebih memilih untuk fokus mengejar karir Daripada sibuk memikirkan soal pernikahan ataupun berumah tangga Saya gak ada target kalau dalam hubungan pribadi Saya mungkin keluarga yang mentargetkan, kalau saya pribadi saya gak ada Kalau saya lebih ke karya aja deh, sekarang pengen bikin film sebanyak-banyaknya gitu Kemudian juga pengen bikin karya deh, pokoknya sekarang fokusnya lebih ke sana Di umur segini, saya kan masih 26 nih, kemarin baru masuk umur 26 tahun Ya kalau untuk ukuran cowok mungkin masih jauh lah ya Saya, teman-teman cowok disini juga 26 masih jauh lah untuk zaman sekarang ya Masih beberapa tahun lagi, jadi saya masih biarkan kreativitas saya bermain Terima kasih Terima kasih